Intro Hey Sur, ayo lokasi baksanya tuh jauh loh Iya iya ini juga udah cepet Yuk, rakan Bismillah dulu Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim Yuk Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo kok malah berhenti, katanya biar cepet sampai Hehehe, kamu tadi tuh denger azan asar enggak? Alah bener lagi juga sampel Kita sholat dulu, biar sampai lokasi baksos kita tinggal siap-siap Sudah tenang kalau sudah telat tuh Oh iya sih, bener-bener Ayo Ayo, ayo Eh Sur, ayo Sudah mau mulai ini jamaahnya Nah, aku sendirian aja lah Sholatnya Lah lah lah, kenapa kok malah sholat sendiri tuh lho? Sudah tahu jamaah apa halanya lebih berlipat Lah, kita kan baru pertama tuh ke masjid ini Ntar kalau bacaan sholatnya beda gimana? Nah, emang kalau beda kenapa? Ya kan takut gak usah udah sholat 4 rokaat Nanti kalau gak usah gimana coba? Aduh, Sur, Sur Kamu udah baca belum? Himpunan putusan tarji Hmm, ya belum sih Nah, isinya kurang lebih gini, Sur Dalam beberapa hadis ditemukan Bahwa Rasulullah memberikan beberapa contoh bacaan Selama hadis yang meriwayatkan berbagai varian bacaan itu soheh Maka, semua harus dianggap setingkat Jadi, boleh aja memilih dari salah satu hadis soheh yang diyakini Oh, jadi bacaan sholat itu bukan cuma yang diajarin di sekolah aja atau, Mar? Ya enggak, Sur Yang waktu kita pelajari di sekolah itu Hanya sebagai salah satu acuan aja Jadi, bisa mempermudah kita Biar gak bingung Terus gimana, Mar? Kalau bacaan sholat kita beda Sang gak ya itu? Insya Allah, Sah, Sur Dalam hadis rewayat muslim Dijelaskan bahwa Rukun dan gerakan sholat Makmum harus mengikuti imam Nah, dengan adanya varian bacaan sholat itu tadi Harus dipastikan Bacaan sholat yang kita baca Harus berdasarkan galil yang soheh Oh, lagi itu, Mar Yuk, 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 yuk Mar, buruan Kita ketika galil zaman nanti Lah, Sur, Sur Allah Ashadu anna muhammad al-mur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!